Selamat siang Indonesia, perancang busana papan atas, Ana Avanti ikut berjuang melawan virus corona dengan caranya. Desainer yang kerap disapa bunda Ana ini menyumbang alat pelindung diri atau APD yang ia buat sendiri untuk para tenaga medis. Indonesia, sayang! Desainer Ana Avanti ikut berkontribusi dalam melawan virus corona, namun tentu dengan cara dan kemampuannya. Wanita yang kerap disapa bunda Ana ini menyulap ruang kerjanya jadi ruang produksi alat pelindung diri atau APD. Nantinya APD ini akan ia bagikan gratis untuk para tenaga medis. Hati Ana tergerak usai mendapat info bahwa sejumlah rumah sakit kekurangan APD. Ia akhirnya menyetop produksi pakaiannya dan berfokus membuat alat pelindung diri atau hasmat untuk para tenaga medis. Tak main-main, selama dua minggu terakhir, Ana dan karyawannya telah memproduksi 2 ribu lebih APD berbahan PVC set atau semacam plastik lunak. Seluruh APD didonasikan gratis ke semua rumah sakit yang menangani virus corona. Saya merasa bahwa ketika Tuhan menyentuh saya secara pribadi, saya harus mengambil sikap dan berbuat sesuatu. Akhirnya saya melihat bahwa para tim medis yang berjuang di ganda depan untuk menyelamatkan banyak orang dan meninggalkan diri sendiri sebagai pahlawan kemanusiaan harus saya pikir. Rumah sakit atau petugas medis bisa memesan APD karya Ane Avanti dengan mengirim email resmi ke aneavanti at yahoo.com. Indonesia, saya... Bukan hanya Ane Avanti, Betty Tan, desainer gaun pengantin asal Purwokerto ini juga menghibahkan waktu dan tenaganya untuk membuat alat pelindung diri atau APD. Baju yang ia buat sesuai standar WHO ini akan dibagikan gratis untuk para perawat di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Dalam sehari, Betty dan tim dapat membuat sekitar 10 hingga 15 APD. Seketika itu pula, APD yang telah jadi akan diambil atau diantarkan ke rumah sakit yang telah mengisi list permintaan kepada dirinya. Ini sekarang kita pakai bahan dari Sponbon, itu yang 100 gram. Cuma karena 100 gram sekarang agak susah, jadi kita pakai 75 gram dulu. Ini kita pakai udah standar dari WHO untuk ngebantu teman-teman kita yang berjuang di tim medis. Karena cuma itu yang bisa kita lakukan untuk bekerja dari rumah. Untuk sekarang kita udah bantu sekitar 30-an karena memang kita keterbatasan tenaga dan juga keterbatasan mesin pada awalnya. Cuma sekarang mungkin bisa lebih cepat. Karena makin banyak yang ngebantu kita makin cepat. Betty berharap, sumbang si kecilnya dapat bermanfaat dan melindungi para tenaga medis dalam menangani virus corona di negeri ini. Yusuf Hanggara, Payunur Sasongko melaporkan untuk NET.